Gubernur Suter Miji memastikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membangun gedung SMA atau SMK di kabupaten dan kota di Kalbar. Ia meminta agar daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah. Miji menyatakan pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, salah satunya pembangunan SMA, SMK, supaya harapan belajar itu lebih tinggi ya. Sekarang kan 12,65. 12,65. Memang kita sudah di atas itu ya. Tapi lamanya belajar kita masih jauh. Kita baru 7,45. Nah, kenaikannya itu. Nah, sekolah ini dibangun. Dibangun untuk itu ya. Presentasi yang paling tinggi itu adalah dijonasi atau berdasarkan jarak. Jadi harapan saya dengan adanya gedung ini tentunya itulah pelayanan kita khususnya di bidang pendidikan. Dan harapan lama sekolah itu akan semakin meningkat ya. Jadi ini ada 20 lokal. Pak Gubernur sudah merintahkan tahun depan nambah satu ya untuk penerimaannya sehingga 77 kelas paralelnya. Tahun ini, Pemprov Kalbar akan membangun 3 SMA dan 2 SMK untuk Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Melawi. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih.